Intro Pengadilan Negeri Tarakan mempertemukan pihak penggugat dan pihak tergugat terkait raibnya adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI Jabang Tarakan yang membuat Nurbaya kehilangan uang sebesar 311 juta rupiah di rekeningnya Setelah sempat tertunda pada beberapa hari yang lalu perkara gugatan salah seorang nasabah kepada Bank BRI dan PT Telkomsel Cabang Tarakan dikarenakan belum lengkapnya pihak tergugat Pada Rabu pagi tadi, masing-masing pihak berhasil dipertemukan oleh Majelis Hakim untuk melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Tarakan Dalam mediasi pertama yang dilakukan ada harapan akan tercapainya kesepakatan damai antara pihak penggugat dan pihak tergugat Untuk itu, mediator yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan menunda mediasi dalam satu minggu ke depan dengan harapan akan tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak Perkara nomor 3 PDTG 2021 dan Tarakan hari ini telah lengkap pihak sehingga sesuai SMA itu diadakan mediasi di mana mediatornya itu adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sendiri di mediasi tersebut sepertinya ada menuju perdamaian ada kesepakatan perdamaian sehingga mediator memberikan kesempatan untuk para pihak saat dua minggu untuk kembali dilakukan negosiasi atau mediasi tersebut mediasi itu sesuai SMA-nya itu tengah waktunya 30 hari namun bisa diperpanjang 30 hari lagi sesuai kesepakatan para pihak kalau di dalam mediasi ini tidak berhasil mendapatkan perdamaian maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan dikata untuk penggugat ini Ibu Nurbaya untuk tergugat ada tiga PT Telkomsel, PT Gria Alia Tarakan kemudian yang ketiga BRI sendiri masing-masing menggunakan penasihat hukum Telkomsel, kalau tidak salah informasi dari Jakarta langsung Penasihat hukum penggugat berharap dalam mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret mendatang tercapai kesepakatan damai antara masing-masing pihak sehingga penggugat dalam hal ini Ibu Nurbaya dapat menerima kembali kerugian yang telah dialami Agendanya adalah mediasi dan itu dihadiri oleh semua pihak dari terbuka 1, 2, dan 3 dalam agenda itu disepakati akan dilanjutkan tanggal 24 Maret mediasi kedua yaitu pembuktian dari para pihak serta kronologis masalah dari para pihak penggugat dan ditanggapi oleh para pihak terbuka jadi kita akan kedepankan musyamara berbakat di tingkat baik dari para terbuka semoga ketika ditemukan atau disepakati bisa klien kandung klien saya Ibu Nurbaya bisa diberikan haknya sesuai dengan porsinya sementara itu pihak tergugat dalam perkara ini yaitu Bank BRI Cabang Tarakan mengakui adanya transaksi di rekening penggugat namun dirinya masih belum dapat memberi statement seperti apa transaksi yang terjadi pada rekening milik Ibu Nurbaya memang ada transaksi yang kita berikan kita masih belum tahu masih kita lihat nanti nanti kita lihat nanti karena semua pihak masih belum ngasih ini materi-materi tapi masih belum tahu dari Kota Tarakan Kenneth Helmi Harahap Kaltara TV